Halo penonton RKN, kali ini ketemu lagi sama Floriza. Nah, gue mau kasih tau ada tempat yang kihuy, pokoknya bagus, tenen. Di Papua, yaitu namanya Gunung Siklop. Pegunungan ini dinamai Siklop. Saat pada tahun 1768, seorang pelaut Perancis bernama Bougainville melihat pegunungan di pesisir utara Jayapura yang sepintas seperti raksasa bermata satu yang sedang tidur. Nah, kalau kalian ke Jayapura, pasti kalian akan takjub matanya melotot melihat hamparan yang indah di Gunung Siklop. Bukan cuma alam yang indah doang, di Gunung Siklop ada perkampungan yang masyarakatnya damai dan bertoleran dalam beragama. Kalau kita lihat dari sini, dan kita bisa lihat juga dari ketinggian ini, kota Sentani ya. Lalu itu Gunung apa? Nah, itu Gunung Siklop. Maka Bougainville menamai pegunungan ini di Davon Soro dengan sebutan Siklop atau Siklop. Siklop sendiri dikenal sebagai dewa dalam mitologi Yunani yang bermata satu. Sedangkan masyarakat sekitar, sejak zaman nenek moyang, justru mengenal pegunungan ini sebagai pegunungan Davon Soro. Mereka juga telah memiliki dewa-dewa sendiri. Namun ada yang menyebut Gunung Siklop berasal dari kata dalam bahasa Belanda, Saikon dan Op. Saikon artinya awan kecil yang terpecah-pecah. Sedangkan Op berarti puncak. Secara harfiah, artinya awan-awan kecil yang ada di puncak gunung. Awan kecil inilah yang sering terlihat di sekitar Gunung Siklops di kalah angin bertiup. Yang menarik, gunung ini juga diberikan nama Gunung Adumama karena kondisinya terjalan dan curang sehingga dibutuhkan tenaga ekstra untuk mendaki. Jurnalis dari RKM Media, Imade Suparte yang sedang berada di Papua akan memberikan laporan tentang keindahan bertoleransinya di perkampungan Gunung Siklop tersebut. Silahkan nabung Made. Desmond, kalau kita lihat di sana, ada masjid, ada gereja, berarti karbonisan di sini bagus ya? Daerah Integritas Peragama kan di Sentani. Oh, gitu. Nah, kalau melihat pembangunannya sekarang, Pak Jokowi menurutmu bagaimana? Luar biasa. Terima kasih buat Pak Jokowi. Pak Jokowi punya pembangunan luar biasa untuk kami. Oke, kita lanjut. Memang sini antara masjid dan gereja itu, gereja katolik khususnya, berdekatan. Saat mendaki gunung ini, warga setempat yang sering mengantar pendaki sering mengeluh. Aduh Mama. Maka akhirnya diberi nama Gunung Adumama. Kawasan pegunungan Siklop dinyatakan sebagai cagar alam pada tahun 1987 oleh pemerintah setempat. Di kawasan cagar alam itu, juga banyak didapati satwa liar endemik, seperti kus-kus tutul hitam, kanguru pohon, burung mandar, hingga ekitna. Pegunungan Siklop yang berdiri membentang kerap dianggap sebagai benteng perlindungan bagi warga di dataran Jayapura. Dari gunung ini, warga mendapat pasokan air bersih yang bermanfaat untuk keberlangsungan hidup mereka. Maka layaklah kalau Siklop dan seluruh isinya dianggap sebagai pelindung masyarakat Jayapura. sekolah untuk keren siang. dan seluruh isinya mintan berkabungan dan seluruh isinya ini mengerang. Silahkan tidak terlalu dan seluruh isinya masuk kebanyakan kebanyakan kabel dan seluruh isinya dikabungan banyak sekali objek pesat alamen yang lokasinya tuh keren keren dan masyarakat disini tuh udah harmonis sekali udah wise ya penuh dengan turunan